Pendidikan tinggi kerap dipandang sebagai sebuah tiket emas untuk kehidupan yang lebih baik. Orang tua rela berkorban, bahkan berhutang demi menyekolahkan anak mereka ke perguruan tinggi dengan harapan dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarga. Namun, realitasnya seringkali jauh dari harapan. Biaya kuliah yang melambung tinggi, sulitnya mencari pekerjaan, hingga rendahnya upah setelah bekerja, mengubah mimpi indah itu menjadi mimpi buruk. Utang pendidikan yang awalnya diharapkan bisa menjadi investasi masa depan, akhirnya justru menghimpit dan menjadi beban. Bahkan melahirkan fenomena sandwich generation yang memperparah kondisi finansial keluarga. Saya Yodan Pranata dan inilah Nyala Notes. Di Indonesia, biaya pendidikan itu naik terus setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa rata-rata biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri itu naik 5 hingga 7 persen setiap tahunnya. Mahalnya biaya pendidikan ini membuat keluarga terpaksa berhutang. Survei yang dilakukan oleh Indonesian Family Life Survey di tahun 2021 mengungkap bahwa 40 persen keluarga di Indonesia memiliki hutang pendidikan untuk anaknya. Hutang pendidikan ini layaknya sebuah pemwaktu, siap untuk meledak setiap saat. Jika lulusan perguruan tinggi tidak segera mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang rendah, mereka akan kesulitan untuk membayar hutang tersebut. Beban hutang ini akhirnya dialihkan ke orang tua mereka yang harus menanggung cicilan hutang yang terus memengkat. Mirisnya, 60 persen keluarga dengan golongan pendapatan terendah memiliki hutang pendidikan. Hal ini seperti menunjukkan bahwa keluarga miskin semakin rawan memiliki hutang pendidikan yang akan terus menjerat mereka. Fenomena sandwich generation semakin marak terjadi di Indonesia. Fenomena di mana keluarga muda di Indonesia harus menanggung hidup orang tua sekaligus hidup mereka sendiri. Salah satu penyebabnya adalah hutang pendidikan yang diambil oleh orang tua mereka untuk membiayai anak mereka. Studi dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan bahwa di tahun 2022 sebanyak 30 persen keluarga muda di Indonesia masuk dalam kategori sandwich generation. Mereka harus membagi penghasilan mereka untuk kebutuhan hidup mereka sendiri, orang tua mereka, anak-anak mereka, dan menanggung hutang pendidikan. Bahkan nih, 20-30 persen dari penghasilan mereka itu akhirnya dialokasikan untuk membayar hutang pendidikan. Hal ini pastinya sangat membebani finansial mereka. Bahkan bisa menghambat mereka untuk mencapai tujuan hidupnya seperti menikah, membeli rumah, dan memiliki anak. Hutang pendidikan tidak hanya mempengaruhi kondisi finansial keluarga, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup mereka. Orang tua yang terjerat hutang pendidikan cenderung mengalami stres dan kecemasan yang tinggi. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Family and Economic Issues pada tahun 2020 menemukan bahwa orang tua yang dengan hutang pendidikan memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan orang tua yang tidak memiliki hutang pendidikan. Hal ini juga dapat mempengaruhi hubungan keluarga. Orang tua yang stres karena hutang mungkin akan lebih mudah marah dan cenderung menuntut kepada anak-anaknya. Anak-anak juga bisa merasa bersalah dan terbebani karena mengetahui orang tua mereka berkorban sedemikian besar untuk pendidikan mereka. Sayangnya, biaya investasi besar yang dikeluarkan untuk pendidikan tinggi tidak selalu berbuah manis. Survei dari BPS di tahun 2023 menunjukkan bahwasannya tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi di Indonesia mencapai 5,7%. Hal ini lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMA yaitu sebanyak 5,24%. Hal ini menunjukkan ya bahwa gelar sarjana saat ini tidak bisa menjamin kita untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan, Treasure Study Perguruan Tinggi Kemendikbud di tahun 2021 mengungkapkan bahwa selain 15% yang menganggur 25% lulusan perguruan tinggi bekerja di sektor informal. Artinya, hanya 60% yang bekerja di sektor formal. Kondisi ini artinya memperkecil peluang lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga bisa membayar hutang pendidikan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan upaya dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi seperti memperbanyak subsidi biaya kuliah, beasiswa, hingga program bantuan lainnya. Sekolah dan perguruan tinggi juga perlu mengadakan edukasi tentang literasi finansial kepada siswa dan orang tua. Siswa perlu diajarkan bagaimana memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Hal ini nantinya akan memperbesar peluang sukses mereka. Serta bagaimana strategi untuk mencari pekerjaan paruh waktu ataupun beasiswa untuk meringankan biaya kuliah. Orang tua juga perlu realistis dalam memilih perguruan tinggi untuk kuliah anaknya. Jangan memaksakan anak untuk masuk di perguruan tinggi yang mahal jika kondisi keuangan sedang tidak memungkinkan. Selain itu, keluarga juga perlu menyiapkan perencanaan keuangan yang matang sebelum memutuskan untuk mengirim anaknya ke perguruan tinggi. Siapkan dana pendidikan sejak dini serta hindari pinjaman dengan bunga yang tidak masuk akal serta mencekik. Pendidikan tinggi memang investasi yang penting bagi masa depan. Namun, kita juga harus bijak dalam memilih dan membiayai pendidikan tersebut. Jangan sampai pendidikan tinggi justru akan menjadi penghambat dan beban bagi masa depan terpulau ada. Dengan percalaan yang matang, edukasi yang cukup dan dukungan dari pemerintah, kita bisa memastikan bahwa pendidikan tinggi benar-benar bisa membantu meningkatkan kualitas hidup. Bukan sebaiknya.